Sidang tuntutan kasus kekerasan seksual dengan terdakwa Julianto Eka Putra digelar Rabu Siang. Dalam sidang ke-21 tersebut, Julianto Eka Putra dituntut 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Tuntutan 15 tahun penjara untuk terdakwa JE langsung disambut gembira para pendukung korban yang menggelar aksi demo di depan pengadilan negeri Malang. Julianto yang juga pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia tempat kekerasan seksual terjadi dinyatakan bersalah oleh caksa penuntut umum. Julianto ditutup 15 tahun penjara, subsidiar 6 bulan dan denda 300 juta rupiah serta restitusi korban 44 juta rupiah. Sementara itu kuasa hukum terdakwa Hot Masi Tompul tidak mau berkomentar atas tuntutan tersebut. Kita sebagai penasihat hukum tidak mau mengomentari tuntutan, surat tuntutan. Karena komentar akan kita sampaikan pada saat kita membuat nota pembelaan kita. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyambut baik tuntutan 15 tahun penjara untuk Julianto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada caksa penuntut umum karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal sampai sidang ke-21 hari ini terpenuhi. Selanjutnya sidang dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau kuasa hukum akan berlangsung Rabu 3 Agustus pekan depan. Julianto Eka Putra dikenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Julianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan pada korban. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah melaporkan.